Jasa detektif perselingkuhan viral, pelakor dan peminor di ujung tanduk karena tujuh ini. Dunia pelakor dan peminor yang dahulunya bisa bebas diam-diam bersembunyi, kini mulai terancam. Kemunculan akun detektif perselingkuhan yang baru-baru ini ramai diperbincangkan menjadi salah satu penyebabnya. Dari akun Instagram jasa detektif perselingkuhan untuk mengungkap modus perselingkuhan yang mungkin dilakukan pasangan tuan dan nyonya pembaca semuanya, berikut ini TS rangkum. Nomor 1. Penanganan dan klaim terbukti Berdasarkan klaim yang didapatkan dari akun Instagram jasa detektif perselingkuhan, terdapat klaim yang menyebutkan bahwa setiap kasus yang mereka tangani terbukti 99,9 persen. Nomor 2. Penyamaran Ejen detektif yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan bertindak selayaknya film detektif yang kita tonton. Ejen pernah melakukan penyamaran dengan bermacam profesi untuk mengungkap sebuah kasus perselingkuhan yang ditanganinya. Penyamaran mulai dari tukang sapu hingga menjadi pohon konon pernah dilakukannya. Begitulah katanya dalam klaim di Instagram tersebut. Nomor 3. Jabatan Kliennya Klien jasa penyelidikan kasus perselingkuhan ini ternyata disebutkan berasal dari beragam kalangan. Ada pejabat, tokoh masyarakat, artis, dan lain sebagainya ditangani. Nomor 4. Asal Kliennya Selain jabatan klien, asal negeri kliennya juga bukan cuma berasal dari dalam negeri. Klien dari Singapura pun pernah ditangani oleh jasa detektif perselingkuhan ini. Wah, nampaknya ini suatu pekerjaan yang dikelola dengan profesional rupanya. Nomor 5. Agent Rahasia Sebut saja Angel, sebagai salah satu pelaku yang berprofesi sebagai detektif untuk mengintai tersangkanya, Angel dalam melakukan pekerjaan tersebut profesinya bersifat rahasia. Keluarga Angel pun tidak tahu profesinya yang sebenarnya. Nomor 6. Penghubung Dalam menerima order kerja untuk melakukan suatu penyelidikan, Angel akan dihubungi oleh agent yang mendapatkan orderan dari para klien. Sebut saja si penghubung dengan nama Jack. Jack akan menghubungi Angel menyoal apa saja tugas dan langkah-langkah yang harus dikerjakan. Peta pekerjaan Angel yang diberikan oleh agent Jack merupakan hasil permetaanan yang didapat dari keterangan klien. Duh, agak rumit juga ya garis komando kerjanya. Dan yang terakhir, nomor 7. Pengalaman Angel Angel sebagai tenaga penyelidikan, konon telah melakoni pekerjaan tersebut selama setidaknya 4 tahun ini. Selama 4 tahun tersebut, tentunya banyak juga pengalaman yang didapatnya. Di poin ketujuh ini, setidaknya inilah yang bisa menjadi daya tarik calon pengguna jasa detektif perselingkuhan ini. Demikian rangkuman seputar pekerjaan yang cukup unik ini TS tampilkan dalam thread kali ini. Semoga dengan adanya jasa ini, para pelaku, pelakor maupun pebinur akan semakin sempit ruang geraknya. Meskipun bagi tuan dan nyonya yang ingin menggunakan jasa detektif perselingkuhan ini tidaklah gratis. Konon kabarnya, untuk sebuah kasus yang ditangani, biaya total untuk kegiatan investigator tersebut, konon bisa mencapai 45 juta rupiah. Bisa juga akan lebih dari itu, bila tingkat kesulitan yang dialaminya semakin tinggi. Jaga keutuhan keluarga dan jangan lupa selalu berdoa agar kita semua para pembaca terhindar dan tidak menjadi korban maupun pelaku dari kasus pebinur serta pelakor. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!